Baik pemirsa Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Kota Pekalungan kembali menggelar kegiatan Pasar Murah untuk menyemarakan Hari Kooperasi Nasional ke-77 tahun 2024 ini. Pasar Murah digelar di kantor Dekopinda setempat pada Rabu 10 Juli 2024. Dewan Kooperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kota Pekalungan kembali menggelar kegiatan Pasar Murah untuk menyemarakan Hari Kooperasi Nasional atau Harkop Nas ke-77 tahun 2024 ini. Pasar Murah digelar di kantor Dekopinda Kota Pekalungan Rabu 10 Juli. Pasar Murah ini ditujukan oleh anggota kooperasi yang ada di Kota Pekalungan dan masyarakat umum. Kepala Dindakop UKM Kota Pekalungan, Supriyono menyampaikan bahwa Pasar Murah yang diselenggarakan kali ini merupakan upaya yang dilakukan Dekopinda Kota Pekalungan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Supriyono menyebut harga yang dipatok untuk kebutuhan pokok yang dijual di Pasar Murah ini merupakan subsidi dari iuran kooperasi yang ada di wilayah Kota Pekalungan. Pihaknya berharap kooperasi di Kota Pekalungan dapat memberikan manfaat dan kegiatan ekonomi di Kota Pekalungan semakin lancar. Kegiatan Pasar Murah ini yang kita lancarkan setiap tahun, jadi setiap bulan Juli dalam rangka menjaga. Kalau kita masih mengajakkan, ini kita lancarkan dengan kita membagikan 500 paket. 500 paket, isinya apa? Ada sekitar 500 paket sembako. yang disediakan di Pasar Murah Dekopinda kali ini. Masing-masing paket berisikan 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng yang dibanderol dengan harga Rp75.000. Dibandingkan dengan harga pasaran saat ini sudah di atas Rp100.000. Adapun sistem pembelian dilakukan dengan kupon bagi anggota kooperasi. Alhamdulillah bersalah dengan baik hari ini di Kopinda, Dewan Kooperasi Indonesia, Kota Pekalungan, menyelenggarakan Pasar Murah. Nanti akan dilanjutkan dengan bakti sosial, rumah-rumah Pantiasuan, kemudian nanti ada Jalan Sehat dan Donor Darah. Nanti akan diakhiri dengan resepsi dalam rangka hari peringatan kooperasi ke-77 di Kota Palongan. Ini tentu pemerintah Kota Palongan menyambut dengan baik. Sekali lagi ini pasar murah tentunya ada subsidi, dan subsidi ini terus terang tidak dari pemerintah, tapi memang dari iuran atau urunan para kooperasi yang ada di wilayah Kota Palongan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.